Ya pemirsa hingga kini kasus kematian Ketua Dewan Cabang Perindo Medan Gideon Ginting masih belum ada kejelasan. Pasalnya tersangka atau JPS belum juga ditangkap sehingga menimbulkan keraguan kepada Oknum Kepolisian. Duka mendalam masih dirasakan Rizda Ginting. 7 bulan berlalu sejak kepergian suaminya Gideon Ginting pada 18 Desember tahun lalu. Ketua Dewan Perwakilan Cabang Perindo Medan yang juga menjabat sebagai Ketua Pedagang Pasar Tradisional Medan itu diduga meninggal setelah mendapatkan penganiayaan dari sejumlah Oknum. Kasus ini berawal dari adu mulut masalah batas lapak di pasar antara korban dengan orang tua tersangka. Korban kemudian digiring dan dianiaya di pos jaga pusat pasar Medan oleh penjaga malam dan orang suruhan yang disebut Rizda berpakaian TNI. Jadi dia letakkan barangnya melewati batas itu, terus suami saya marah. Suami saya marah, dia bilang lalu orang tua daripada tersangka datang, dia sibuk telepon baru mengarahkan supaya suami saya dibawa ke kantor P4SU. Jadi setelah keluar dari kantor itu, beberapa menit berjalan, baru dia terjatuh. Dalam perjalanan kasus itu tersangka atau JPS belum juga ditangkap sehingga menimbulkan keraguan kepada Oknum Kepolisian. Saya justru tanya balik, polisi itu siapa sih? Kalau polisi adalah sebagai penegak hukum, apakah boleh dia menisah hakim sendiri? Walaupun TSK atau soal tersangka itu seorang polisi tetap apabila terbukti melakukan tindak-tindak tetap kita proses. Nggak ada kaitannya karena dia polisi, sehingga berkas penyidikan menjadi lambat. Namun kenyataannya JPS dan dua tersangka lain belum juga ditahan. Selain itu, enam petugas keamanan di pasar yang turut menjadi saksi secara bersamaan diputus hubungan kerja. Pasal 351 KUHP ayat 3 dinyatakan dengan tegas bahwa penganiayaan yang menyebabkan matinya atau meninggalnya seseorang itu bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 7 tahun. Berdasarkan pasal 21 ayat 4, KUHAP tersangka dengan ancaman pidana di atas 5 tahun harus ditahan. Inilah yang menimbulkan pertanyaan publik. Ada apa dengan aparat polisi di Medan? Tim MNC Media melaporkan.